What's up, what's up, what's up, what's up, what's up Oke, kembali lagi bersama saya Rifki Putradira di channel saya official Rifki Dira Kali ini kita akan membahas tentang benar atau biasa Mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan Oke, kebiasaan kali ini yang ingin saya bahas adalah kebiasaan jual-beli Nah, yang jadi masalah adalah kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu Terlalu gampang gitu menuduh orang Padahal sebenarnya masalahnya itu ada di diri kita Mungkin ketidaktahuan kita terhadap sebuah kultur yang baru, sebuah skena yang baru Jadi, kenapa aku ingin membahas ini? Ini kejadian di aku pribadi beberapa hari yang lalu Jadi gini, yang ingin aku bahas adalah tentang istilah-istilah jual-beli Yang mungkin sekarang sedang in ya, sedang digunakan banyak penjual Oke, jadi istilahnya itu ada istilah Raffle Istilah harga retail dan harga resale Nah, ini yang orang-orang mungkin kurang paham Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena ada sesuatu yang disebut barang rare, barang langka gitu loh Jadi, sehingga hukum ekonomi berbicara disini Semakin banyak permintaan Tapi barangnya sedikit, maka harga akan naik Itulah sebabnya, makanya ada sistem jualan yang namanya sistem Raffle Mungkin sistem ini sudah lama, ada Cuman mungkin di Indonesia sendiri, aku juga jujur baru tahu beberapa tahun ini Sejak era-era aku mulai beli sepatu, contohnya kayak sepatu Air Jordan Atau sekarang yang produk lokal juga sudah mulai pakai sistem seperti ini Namanya produknya itu produk kompas gitu Nah, kejadiannya di aku gini Pertama, aku pengen ngasih tahu kalau aku ngebahas ini bukan berarti aku lebih gaul Atau aku lebih pinter dari orang-orang Tapi aku pengen ngebahas ini karena ini kejadian di aku langsung terjadi Sehingga aku pengen ngebahas ini supaya orang-orang juga yang menonton Semoga bertambah wawasan dan pemahamannya Jadi gini, yang kedua ceritanya gara-gara gini Jadi kan aku jual sepatu Sepatu Air Jordan 5 Fire Red Nah, yang gini nih Nah, itu nanti ada fotonya itu di edit Gampang Jadi, aku udah ngejual beberapa lama lah ya, beberapa minggu Terus ada yang langsung ngubungi aku dan langsung ngubungi temanku Karena aku minta tolong temanku juga untuk jualin Jadi, ada dua orang nih yang beli Tapi inti dari pembahasannya sama Jadi, orangnya itu pertama nanya Ini barangnya original engga? Aku jawab, original Oke, aku kasih foto-fotonya semuanya Detail-detailnya ya kan Jadi kayak gambar di touch-nya, di lidahnya Terus di tapaknya Terus di insole-nya Aku fotoin semua Sebenernya dari situ aja kita udah bisa tahu Dan kotaknya, sebenernya dari situ aja kita udah tahu kalau itu original Terus orangnya bilang ke aku Kayak, Bang Saya kurang paham nih kalau soal tentang desain Boleh minta struk pembeliannya Oke, struk pembeliannya aku kasih Terus aku tutupi data-datanya Termasuk data harga belinya Harga ku beli gitu kan Jadi, jujur aku belinya harganya 3 juta Dan aku jual juga 3 juta Oke ya Terus orangnya ngomong gini nih Bang, itu harga jualnya dibeli, Bang Abang jangan gitu loh, Bang Kalau mau jualan Terus aku bilang Mbak, waktu itu yang sama aku Perempuan kayaknya mau beliin suaminya gitu Mbak, ini Apa? Cuma kalau mbak pengen serius beli aja Baru saya kasih tahu harga belinya lo Oke gitu mas gitu Oke lah, karena males ribut aku Aku kirimlah struk pembelian yang ada harga jualnya Harga belinya Jadi dia tanya gini Mas, mas beli harga 3 juta Kok jualnya juga 3 juta Gitu loh, maksudnya Loh, kenapa? Nah, dari mas kalau mau Terus ada kalimat sambungannya Yang ini yang paling gak suka Dan alasan kenapa aku pengen ngebahas video ini Eh, membuat video ini Dia bilang Mas, kalau mau nipu Kalau mau jualan nipu Jangan begini dong caranya Masa saya dituduh penipu Hanya karena saya menjual barang Yang sama dengan harga saya beli Maksudnya memang oke lah Ini second Tapi kan gini loh Itulah Makanya ada istilah Revel Harga retail dan harga resale Oke ya Nah, kenapa aku berani jual sepatu ini Dengan harga yang sama Dengan harga aku beli Adalah jawabannya Karena sepatu ini Langkah gitu loh Gak banyak masuknya ke Indonesia Ya kan Ini kan bukan kayak jual motor Gitu loh Kayak misalnya kita pakai motor Matic Terus kita udah pakai setahun dua tahun Terus kita jual Ya harganya tentu turun Karena Ya itu second Gitu loh Dan barang motor ini Motor Matic ini kan banyak Kita ke showroom juga Jumpa-jumpa ini Tapi kalau sepatu ini Kita ke tokonya juga Pasti barangnya udah gak ada Karena udah di Revelin Udah dijualin semua Dan itulah keuntungan Bagi orang-orang yang dapet Gitu loh Itulah makanya Dia bisa jual Dengan harga yang lebih tinggi Bahkan banyak orang harga reseller itu Harga reseller itu Lebih banyak Lebih mahal dari harga kita beli Kenapa bisa begitu juga Apakah orang ini pun Ya tentu tidak Karena yang kita beli Bukan hanya kualitas barangnya Bukan hanya Nama besar brandnya Tapi juga Kesempatan orang yang dapet ini Kita juga membayar itu Ya kan Oke Mari kita jelaskan Satu-satu Sistem jualan Revel Sistem jualan Revel ini Terjadi karena Ya itu tadi Barangnya langkah Tapi peminatnya banyak Barangnya sedikit Peminatnya banyak Oke Makanya dibuatlah Sebuah sistem Supaya adil Makanya dibuat sistem Namanya sistem Revel Nah sistem Revel ini juga ada dua Sistem Revel offline Sistem Revel online Yang offline Lebih parah lagi Bayangin coba Ada orang-orang yang rela Antri Dari hari sebelumnya Satu maleman Antri di depan tokonya itu Cuma supaya bisa Dapet kesempatan Dapet ini barang Gitu loh Iya kan Nah itu sistem Revel yang Siapa cepat dia dapat Tapi ada juga sistem Revel yang Main undian Revel tuh kayaknya undian sih Lebih-lebih Contohnya karena artinya juga undian Jadi sistem Revel itu Orang berkumpul nih Ada syarat-syarat tertentu Untuk seseorang bisa Dapat Bisa ikut undian ini Kemudian diundi lah Contoh misalnya Sepatu Air Jordan itu Adanya cuma Lima Ukuran Empat duanya Ada lima Apis Di toko itu Kemudian yang ukurannya Empat dua Itu naruh namanya Di dalam sebuah kotak Kemudian Petugasnya mengundi Misalnya keluarlah nama Rifki Berarti saya lah yang berhak Untuk membeli Sepatu ini Yang empat lah Yang sisanya yang lain itu Gak punya kesempatan juga Untuk beli Meskipun dia punya duit Nah itu keuntungannya Nah keuntungannya Daripada Pemenang dari undian ini Adalah dia bisa dapat Harga retail Harga retail itu adalah Harga sebenarnya Yang dijual toko resmi Yang ada di Indonesia Tentunya toko resmi di Indonesia Kepada konsumen pertama Oke Konsumen yang Berhak Yang menangkan Revel ini Nah Revel online lagi Revel online itu Sistemnya ada yang Whatsapp Ada yang di toko-toko Kayak toko-toko belanja gitu Nah Dia juga siapa-cepat Dia dapat kan Sistemnya siapa-cepat Dia dapat Jadi Ada orang-orang yang rela Naruh Lima laptop Atau lima handphone Minta tolong temannya Supaya Jam sebelas tank Misalnya Ini akan dijual Langsung Whatsapp Pertama Terus kemudian Yang klik belanja Pertama Begitu Jadi kesempatan itu Yang kita beli Untuk bisa dapat Harga retail Ketika saya dapat Harga retail Kemudian hak saya Untuk menjual Dengan harga yang Mungkin hanya Lebih tinggi Kenapa? Karena saya tahu Ini barang ini langkah Ini barang ini Tidak semua orang punya Meskipun kau punya duit Tapi kau tidak bisa dapat Harga retail Yang Anda beli Yang Anda beli adalah Kesempatan saya Keberuntungan saya Untuk bisa dapat Harga retail Untuk bisa dapat Sepatu ini Untuk dapat barang ini Kemudian saya jual Harga retail Tapi ada Reseller Yang memang Tidak pakai otak Maksudnya gini loh Tidak pakai otak Misalnya dia Harga rata-rata Di pasaran Harga retail itu Misalnya Contohnya kita Contoh kayak kompas Ada kompas Harga retailnya Rp345.000 Untuk yang high Rp345.000 atau Rp375.000 Kemudian di pasaran Untuk yang seri Gezel Itu dia Rp700.000 sampai Rp850.000 Itu masih normal Mungkin Rp700.000 sampai Rp850.000 Tapi ada juga Orang-orang yang jual Di harga Rp1.500.000 Ya sekarang tinggal Anda sendiri Yang mau beli Atau enggak Apakah dia penipu? Ya tentu tidak Karena dia merasa bahwa Saya dapatnya dengan susah payah Bisa aja dia antri Pada saat Pembukaan toko pertama Atau bisa aja ini Ada hal-hal tertentu Begitu Yang membuat dia Percaya diri Untuk menjual Harga Rp1.500.000 Bukan berarti dia menipu Nah Itulah Kenapa Harga retail Bisa beda Dengan harga resell Harga saya beli Bisa beda Dengan harga saya jual Sama halnya Seperti sepatu-sepatu second Sepatu-sepatu second Kayak misalnya Air Jordan Sepatu-sepatu langka Itu bahkan harganya Bisa enggak masuk akal Juga bahkan Contoh Sepatu Air Jordan Satu Bred Yang hitam merah Yang pertama Itu Harga retailnya Cuma sekitar Rp1.600.000 Rp1.800.000 Biasanya rata-rata Kalau Air Jordan 1 Tapi kemudian Karena tahu Ini barang langka Dan dipakai dulu Misalnya orangnya Tapi dia jual second Dengan harga Misalnya Rp6.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Masih Di rata-rata Harga pasaran Untuk harga resell Dan ini masih-masih Masih majar Jadi yang dibeli Adalah kelangkaan Dan Kesempatan Dan Untuk mendapatkan Barang ini Jadi buat teman-teman Khususnya orang-orang Pekan baru Jangan terlalu mudah Untuk mengatakan Orang Oh penipu nih Kenapa dia jual second Lebih mahal Nah begitu Jadi yang anda beli itu Bukan hanya sepatunya Kualitas sepatunya Dan keoriginalan sepatunya Tapi juga Kesempatan saya Untuk mendapatkan ini Saya harus rela Meluangkan Waktu saya Nunggu Dari Pagi Sampai jam Berapa Harga Buka Open ordernya Pada saat itu Kemudian saya cepat-cepatan Mengklik Dan langsung bayar Dan itu Kesempatan itu Yang anda dapatkan Karena saya tahu Sepatu ini Tidak banyak Di pasaran Dan untuk Harga Harga Pasaran Resale Saya pernah lihat Ada orang yang jual Air Jordan 5 Fire rate ini Dengan harga 5.300.000 Ada Ada juga yang jual Dengan harga 3.200.000 Naik 200.000 3.500.000 Jadi harga rata-rata Pasaran itu Antara ya 2.800.000 Sampai 3.500.000 Kenapa saya tetap Menjual dengan harga 3.000.000 Ya karena Kondisinya masih Sangat baik Gitu teman-teman Jadi ya Sekali lagi Saya bukan merasa Yang paling gaul Atau yang saya merasa Paling pinter Tapi saya Mengatakan ini Berdasarkan pengalaman saya Berdasarkan Tuduhan orang Kepada saya Kenapa orang Menuduh saya Penipu hanya Karena saya jual Harga sama Dengan harga saya beli Ya karena orang itu Mungkin Belum paham Dengan sistem seperti ini Gak tahu mungkin Kalau sepatu itu Langkah gitu loh Kecuali Sepatu-sepatu Yang banyak di pasaran Yang selalu ada Di toko gitu Nah itu mungkin Gak ada harga resellan Karena kita bisa beli aja Dengan harga retail Di toko resminya Tapi kan ini Stoknya Gak tersedia banyak Di toko resminya Gitu teman-teman Ya mungkin Semua udah pada Tahu sistem ini Tapi Mungkin untuk Sepatu-sepatu tertentu Untuk barang-barang tertentu Yang orang Gak tahu Kalau dia Barang itu Ternyata langkah Ya mungkin Mungkin akan menuduh Orang yang menjual Dengan tuduhan-tuduhan Seperti itu Jadi kurang-kurangi Untuk menuduh Orang sembarangan Sebelum Anda Memahaminya Lebih Jadi maka Jangan Membiasakan Maka jangan Membenarkan Kebiasaan Anda Tapi marilah kita Membiasakan Sesuatu yang Benar Itu aja dari saya Saya mohon maaf Kalau Anda salah-salah kata Dan Saya masih ngejual Sepatunya Jadi jangan lupa Like Comment And subscribe Kemudian Dukung terus Channel ini Semoga menjadi Channel yang Lebih besar Dan lebih baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo what's up What's up What's up What's up What's up